Uggura! Ah, koron dah! Kamisama, takut. Film dimulai dengan ditunjukkannya para pemeran utama kita yang bergumam tentang betapa membosankannya hidup mereka. Dan kemudian, masuklah kita ke dalam kelas dengan keadaan yang tidak biasa. Beberapa murid terkapar tanpa kepala, dengan klereng merah yang berceceran di sekitarnya. Semuanya tampak ketakutan dan bingung. Para murid yang histeris protes pada ketua kelas yang sama-sama bingung. Daruma, boneka merah yang sedari tadi meledakkan kepala murid-murid berbalik. Dan seisi ruangan, langsung dia menahan nafas. Saat dia berbalik lagi, si ketua kelas langsung cabut ke pintu keluar. Namun sayang, pintu tak dapat dibuka dan meledaklah dia bersama mereka yang menyusulnya. Para murid semakin histeris dan berteriak. Namun, kemudian langsung didiamkan oleh bocah berkacamata, yaitu Take. Dia meminta semuanya untuk tenang, kemudian coba bicara. Tapi sayangnya dipotong oleh Daruma yang balik menghadap mereka. Daruma balik lagi. Dan Take dengan tenang mengajak siisi kelas untuk memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Sekarang flashback. Sun berada di toko kaset dan sedang mencoba untuk softlifting, alias maling. Tapi kemudian, Take muncul. Bukan menyuruhnya untuk berhenti, tapi justru mengajaknya ke bagian lain yang lebih aman. Dan gamenya tidak sampis kayak di sini. Maling pun lancar dan flashback selesai. Salah satu murid bertanya pada Take bagaimana cara mereka untuk selamat. Take nunjuk punggung Daruma. Dan di situ terdapat tombol merah dengan tulisan petunjuk yang begitu jelas. Pencet ini, Anda menang. Cowok di belakang dengan pede maju duluan. Tapi begonya, dia nggak lihat timing dulu. Ya, meledak deh kepalanya. Cewek belakang juga nggak mau diem. Malah teriak dan ujungnya muncrat juga. Salah satu murid memberi saran untuk maju satu-satu. Tapi Shun, yang otaknya jalan, langsung nolak dan Take setuju. Daruma itu ibaratkan bom waktu. Kalau timer di punggungnya mencapai 0, kemungkinan besar mereka semua bakal mati satu-satu. Berhubung waktu yang tersisa tinggal 1 menit, murid-murid kehilangan kesabaran dan maju tanpa pikir panjang. Ya, seperti yang kita duga, mereka meledak satu persatu. Sementara Daruma di depan, malah asyik goyang-goyang. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah Sun dan Take. Tapi sayang, waktu sudah sangat tipis dan mereka belum dapat solusi. Sun putus asa dan langsung berlutut di lantai. Tapi kemudian, Take memberi ide untuk melemparnya agar gerakannya tidak terdengar. Sun sempat ragu. Tapi melihat waktu yang kian menipis, ia pun nekat dan melakukannya. Dan berhasil. Tepat sebelum waktu penyentuh, angka 0, Sun sukses menekan tombol di Daruma. Take mengacungkan jempolnya. Namun tiba-tiba, Sekarang mundur kembali beberapa waktu sebelum sekolah hari ini dimulai. Sun bermain Resident Evil 6. Ibunya bertanya, apakah dia sudah membereskan barang-barangnya? Namun dia hanya menjawab, akan membereskannya besok untuk kesekian kalinya. Rutinitasnya berlanjut dengan menonton berita yang menampilkan kecelakaan yang menewaskan puluhan orang. Kemudian adegan berganti pada saat Sun dan Take berangkat sekolah. Ichika yang membawa sepeda menyapa Sun. Kemudian Take bertanya, kenapa Sun belum juga memacarinya? Sun hanya menjawab, kalau mereka tetangga sedari kecil, jadi tidak mungkin dia menyimpan perasaan seperti itu padanya. Sun dan Take hampir masuk ke gedung sekolah. Mereka melihat seorang murid berambut gondrong tengah menghajar murid-murid lain. Murid gondrong itu sempat bertatapan dengan Sun, sebelum akhirnya berbalik dan menendang murid yang dihajarnya. Kelas dimulai seperti biasa. Sun yang mengantuk sempat ditanya oleh guru. Namun akhirnya guru membiarkannya untuk tertidur. Seisi kelas ngetahuin Sun. Baru lanjut beberapa detik, tiba-tiba... Balik ke masa kini, Daruma memperingati Sun tentang kedatangan kucing. Dan kemudian seseorang membuka pintu kelas. Itu adalah Ichika. Sun menghampirinya. Ichika lega melihat Sun yang selamat. Ichika tampak bermasalah dan merasa terbebani dengan fakta bahwa dia membunuh teman-teman sekelasnya. Tapi Sun menenangkannya dengan berkata kalau dia juga melakukan hal yang sama dan membunuh Take. Sun berusaha untuk menghubungi polisi. Namun ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Mereka berdua pun berusaha untuk keluar dari gedung sekolah. Namun sayang segala akses keluar baik pintu maupun jendela terkunci. Bahkan kaca pun tak dapat mereka pecahkan. Akhirnya mereka berdua berhasil masuk gym. Dan di sana sudah ada beberapa murid yang sebagian memakai kostum tikus. Pintu langsung tertutup dengan sendirinya. Sun dan Ichika berusaha membukanya kembali. Namun itu juga sia-sia. Mereka dihampiri salah satu murid dan diminta untuk memakai kostum tikus sesuai perintah dari ketua OSIS. Lalu tiba-tiba lantai gym terbuka dan muncullah sebuah patung kucing raksasa yang bisa bergerak. Kucing tersebut melindas dan memakan para murid yang kepanikan. Hingga kemudian Sun melihat sebuah bola bergelinding ke arahnya. Sun dan Ichika menyadari objektif game kali ini yaitu memasukkan bola ke dalam ring di leher si kucing. Kemudian seorang murid yang jago main basket pun unjuk gigi. Dengan keyakinan dan motivasinya dia melemparkan bola tersebut. Tetapi si kucing ternyata pintar. Dia pun langsung mengayunkan bola di tangannya kemudian dilemparkan pada bocah basket tadi hingga dia terpental ke tembok dan mati. Si kucing kembali bergerak membunuh para murid. Sun meminta murid lain untuk melepaskan kostum tikusnya tidak karena si kucing hanya mengincar mereka. Tetapi karena tikusnya hilang si kucing sekarang memangsa manusia. Ichika terjatuh dan hampir dimangsa si kucing. Tapi kemudian Sun dengan kostum tikusnya berhasil mengalihkan perhatiannya. Si kucing tiba-tiba bersuara meminta untuk dielus punggungnya. Dan ternyata yang bisa mendengar siara si kucing hanyalah mereka yang memakai kostum tikus. Sun kemudian berlari mendaki punggung si kucing dan mengelusnya. Namun ternyata Sun saja tidak cukup. Ichika pun membantu Sun untuk mengelusi kucing. Dan kemudian murid lain menyusul untuk membantu mereka berdua. Saat kucing itu berhasil tidur Sun akan kembali melempar bolanya. Tetapi murid lain malah protes dan mulai rebutan bola sampai-sampai si kucing yang tadi tertidur pulas malah terbangun. Dua murid kena cakar alias mati. Sun berpikir dan akhirnya mendapatkan ide. Dia mengajak Ichika untuk masuk ke ruang penyimpanan. Dia mengajak Ichika untuk masuk ke ruang penyimpanan alat dan menutup dua bola dengan kostum tikus untuk mengelabui si kucing. Rencana dilaksanakan dan pada akhirnya si kucing berhasil tertipu. Namun ketika Sun melempar bola bolanya malah tidak masuk kering dan memantul. Saat mereka sudah pasrah tiba-tiba murid gondrong yang tadi pagi muncul dari atas si kucing dan menyelamatkan dunia. Pemuda yang suka mukerin orang tersebut bernama Takeru. Akhirnya Sun dan Ichika berhasil selamat. Tapi Sun heran kenapa yang selamat hanya tiga orang saja dan rupanya murid yang lainnya dibunuh oleh Takeru. Takeru berkata bahwa yang tersisa hanyalah orang yang dipilih Tuhan yaitu orang yang punya kekuatan untuk bertahan hidup dan bisa merasakan kematian. Takeru menghampiri Sun dan Ichika. Dia berkata bahwa Sun juga menginginkan dunia seperti ini dan mereka sama. Tapi Ichika menyangkalnya. Di pandangannya Sun adalah orang yang baik. Beda dengan Takeru yang tak segan membunuh orang lain. Takeru menghampiri Ichika dan mau membunuhnya. Tapi Sun menghentikannya. Si kucing yang sudah kalah pun mengeluarkan asap dari mulutnya. Sekarang berpindah keluar. Dunia kini dihebohkan karena semua sekolah di seluruh penjur dunia diduga telah diserang oleh teroris. Lebih dari 10 juta muri ditemukan tewas. Dan Perdana Menteri Shori Abe menyatakan evakuasi darurat dengan tingkat keamanan level 4. Sebuah kubus raksasa melayang di udara. Dan berita mulai merumorkan bahwa benda tersebut merupakan milik teroris dan murid yang bertahan hidup terkurung di dalam sana. Adegan beralih pada perkumpulan gembel yang sedang mendengar radio. Radionya bermasalah dan salah satu dari mereka menepuk-nepuknya. Tetapi radio tersebut tak kunjung betul. Datanglah satu gembel yang menenteng kantung. Sekali dia tepuk, radio tersebut kembali berjalan dengan normal. Seorang profesor dengan penampilan kaya badut berbicara di stasiun berita. Dia berkata bahwa semua ini bukanlah perbuatan teroris melainkan dari alien. Dia juga menyebutkan bahwa salah satu murid yang bertahan hidup menyebutkan mereka sebagai anak Tuhan di internet. Dan di sisi lain, seorang otaku Hikikomori tengah mencari informasi tentang anak Tuhan yang disebut si profesor badut. Sun terbangun di sebuah ruangan putih dan dia menemui Soko temannya di waktu SMP. Soko bilang bahwa saat sadar dia juga tiba-tiba berada di sini. Jadi kemungkinan asap yang dikeluarkan si kucing tadi merupakan gas tidur. Selain Soko, di ruangan tersebut ada dua orang lainnya yaitu Taira, bocah songong yang jenius dan juga Tauka, gadis yang sedari tadi meringkuk di pojok ruangan. Sun berusaha membuka pintu tapi tentunya sia-sia. Taira menekan sebuah tombol dan kemudian layar pun muncul memperlihatkan berita tentang situasi di luar sana. Taira berkata bahwa polisi dan militer saja belum bisa menemukan jalan masuk jadi mustahil bagi mereka untuk kabur dari tempat ini. Satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup adalah bermain game dan tampaknya Taira menginginkan hal tersebut. pintu diketuk dan kemudian empat boneka yang disebut Kokeshi masuk ke dalam ruangan. Mereka mengajak Taira untuk bermain. Mereka mengajak Taira untuk bermain Kagome Kagome sebuah permainan menebak orang di belakang kita setelah musik yang dimainkan berhenti. Taira setuju dan permainan pun dimulai. Setelah musik berhenti Taira diminta untuk menebak tapi tampaknya Taira yang tadi menyombongkan kepintarannya mulai gelisah dan bingung setelah berpikir ia pun menebak tetapi sayangnya tebakannya salah dan dia pun disihir oleh para Kokeshi mereka membuat Taira membenturkan kepalanya ke lantai terus-menerus sebagai hukuman mati. Sekarang giliran Tauka yang diincar Tauka awalnya menolak tapi setelah diancam untuk dibunuh dengan terpaksa dia menerima ajakan dari para Kokeshi. Permainan dimulai tapi tampaknya Tauka juga sama bingungnya seperti Taira bahkan dia kelamaan berpikir sampai waktu menebaknya habis Tauka kalah dan pada akhirnya disihir juga dan hukuman yang dia dapatkan berupa kakinya yang ditarik ke arah yang berlawanan sehingga bagian bawah tubuhnya terbelah jadi dua. Dua dari mereka telah mati dan kini Kokeshi mengincar Shoko tapi untungnya Sun menggantikannya untuk bermain. Sun memulai permainannya dan tiba-tiba dia berlagak sakit kepala dan kejang-kejang. Kemudian salah satu Kokeshi mengumumkan bahwa waktu telah habis tetapi Sun justru langsung menebak Kokeshi di belakangnya dan akhirnya tebakannya pun benar. Salah satu Kokeshi berkata kalau waktunya sudah habis tapi Sun menyangkal dan mengungkapkan bahwa suara tadi bukanlah suara asli tetapi suara hasil rekaman Sun saat giliran Tauka tadi. Kokeshi berhasil dibodohi dan karena Sun menang mereka pun meledak dan salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kunci Sun dan Soko keluar dari ruangan tiba-tiba seorang murid laki-laki berlari menuju mereka dia dikejar oleh Kokeshi hitam yang mengincar para murid yang tak punya teman murid tersebut meminta mereka untuk saling bergenggaman dan pada akhirnya Kokeshi tersebut pergi karena mereka terlihat akrab Soko gemeteran dia meminta agar Sun tidak melepaskan genggamannya flashback pun kembali muncul memperlihatkan Soko yang berusaha untuk bunuh diri karena terus dibully saat Soko mau melompat dia mendengar suara sesuatu yang pecah dia mengampiri suara tersebut dan disitu ada Sun yang sedang melempar kaca dan keramik ke tembok untuk melepas rasa frustasinya Sun menawari Soko untuk bergabung dengannya dan mereka pun menghabiskan waktunya bersama salah satu pecahan keramik tersebut dijadikan kalung oleh Soko sebagai kenangan saat hidupnya terselamatkan flashback berakhir dan muncullah suara teriakan itu adalah Ichika yang sedang dikejar oleh kokeshi hitam Sun dengan segera melepaskan genggaman tangannya dan melompat menyelamatkan Ichika Sun dan Ichika kembali bersatu tapi tampaknya Soko kurang senang dan cemburu sebuah kepala boneka besar muncul dari balik tembok di wajahnya terdapat tujuh lubang kunci yang perlu diisi Sun dan rombongannya menghampiri bergabung bersama dua orang yang sudah disana dari tadi mereka punya empat kunci tinggal kurang tiga kunci lagi bagi mereka untuk menang saat Sun mau pergi mencari tiba-tiba Takeru muncul membawa tiga kunci yang mereka butuhkan karena yang bisa bertahan hidup hanya tujuh orang Takeru membunuh orang yang dibawanya dia berkata bahwa dia hanya menggunakannya untuk kabur dari kokeshi jadi dia tidak diperlukan lagi tujuh kunci tersebut dimasukkan ke dalam lubang dan pada akhirnya mereka yang tersisa berhasil menang tetapi setelahnya mereka disuruh mengenakan pakaian tebal yang telah disediakan dan diminta memasuki lubang tempat kepala boneka tadi keluar dan meminta memasukkan lubang tempat kepala boneka tadi keluar selamat menikmati